Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys Kisah seorang pemuda yang nantinya akan menerima kutukan dari seorang wanita penyihir Pemuda ini namanya Ryuki, dia hidup di bawah tekanan ibunya Aku bukan anak kecil lagi bu Yuki, kau harus patuh kepada ibumu Ibu yang sudah melahirkanmu Dengarkan kata ibu Lihat semua yang sudah kita punya Lihat ini, rumah ini dan seluruh harta kita Ini semua berasal dari Nyai Sita Ingat itu, kau harus mau menikah dengannya Kalau tidak, apa kau mau menerima kutukan darinya? Apa kau tidak sadar? Beliau adalah seorang penyihir Penyihir yang bisa melakukan apa saja Ibu tidak bisa membayangkan jika kau dikutuk oleh Nyai Sita Ibu tidak mengerti Aku berhak mengatur hidupku sendiri, ibu Aku tidak mau dijodohkan dengan wanita tua itu Alah, soal usia, tidak perlu kau pertimbangkan Sebaiknya kau terima saja lamarannya Semua perjanjian itu hanyalah untuk kesenangan ibu semata Aku tidak akan pernah mau Menikahi wanita tua itu Apakah kau mau menjadi anak durakan? Kalau ibu tetap bersih keras Aku lebih baik menerima kutukan dari beliau Daripada aku harus hidup bersama wanita tua Yang bukan aku cintai Yuki, kau mau kemana? Dasar, bocah keras kepala Ya Tuhan Kenapa ibu ku begitu tegah kepada aku? Apakah aku memang harus menikah dengan wanita penyihir itu? Beliau sudah tua, sudah tidak pantas lagi denganku Apa yang harus ku perbuat? Hanya demi harta Ibu telah berbuat tegah kepada aku Lalu ini siapa? Gadis ini bernama Arina Gadis yang dibesarkan di sebuah panti Arina seorang gadis yang penyayang dan suka berteman Hujannya awet Dia kenapa? Hei, kau kenapa? Kenapa kau menangis di tengah hujan seperti ini? Kau tidak perlu ikut campur Ini urusanku Aku bukan ikut campur Tapi tidak baik loh Jika kau terus menangis di tengah-tengah hujan seperti ini Nanti kau jadi sakit Apakah kau tidak kasihan dengan orang tuamu Yang cemas melihat anaknya sakit? Hei, bangun Sebarat apapun masalah Hujan tidak akan menyelesaikannya Sebaiknya kau mencari teman untuk tempat kau bercerita Ayo, bangunlah Aku ada di sini untuk mendengarkan apa yang tengah kau rasakan Apa kau tahu? Aku sebenarnya sudah putus asa dengan hidupku yang sangat pahitku Emang apa masalahnya? Aku selalu ditekan oleh ibuku Dari kecil hingga aku sebesar ini Ibuku selalu mewah ngatur hidupku Sampai-sampai aku disuruh menikah dengan seorang wanita tua Yang umurnya jauh lebih tua dari ibuku Coba kau fikir Apakah aku pantas disuruh menikah dengan nenek-nenek tua? Beliau bukanlah manusia biasa Beliau adalah seorang penyihir Itu semua dilakukan ibu karena harta Aku memang tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang kau alami Tapi kau harus ingat Kau tidak boleh berputus asa Karena di setiap masalah Pasti akan ada jalannya Dan janganlah kau ulangi lagi Perbuatanmu seperti tadi Menangis di tengah hujan Tidak akan membantumu untuk keluar dari masalah Lebih baik kau mencari tempat bercerita Mana tahu Orang yang mendengarmu itu Bisa membuatmu menjadi lebih lega Ingat ya Kau harus tetap sehat Agar bisa berpikir lebih jernih Ingat Seburuk-buruknya seorang ibu Beliau pasti sangat menyayangi anaknya Kau tidak boleh mendurhakai orang tuamu Kau harus bersyukur Masih mempunyai orang tua Dibandingkan aku Walaupun aku belum mendapatkan solusi dari masalahku Tapi setelah aku mendapatkan Ketenangan hati darimu Aku merasa sedikit lebih lega Terima kasih ya Kau telah membuatku menjadi lebih tenang Oh iya maaf Apa kau sudah tidak mempunyai seorang ibu? Aku hanyalah seorang gadis yang tumbuh besar di panti Dan sekarang aku menjalani hari-hariku tanpa kedua orang tuaku Ya aku harus menerima takdir ini Wah maaf ya Aku jadi bertanya seperti itu kepadamu Eh kau mau kemana? Apa kau marah? Oh iya aku belum tahu namamu Siapa namamu? Apakah aku boleh berkenalan denganmu? Aku tidak marah kok Aku hanya terburu-buru Aku harus segera ke panti Nanti aku akan kasih tahu namaku Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi Ingat ya Kau harus banyak bersabar Sayangilah ibumu Aku pulang dulu Semoga nanti kita bisa bertemu lagi Oke Baiklah Terima kasih ya Gadis cantik Aku senang bertemu denganmu Aku akan mengingat pesan-pesan darimu Hati-hati ya Dia sangat tampan Sepertinya Dia lelaki baik Jika dia berputus asa Itu adalah hal yang wajar Mungkin dia Hanya butuh seseorang Untuk tempat bercerita Semoga Nanti aku akan ditakdirkan lagi Untuk bertemu dengannya Karena aku Merasa lebih tenang Di saat dia mendengarkan Segenap isi hatiku Hmm Lebih baik Aku pergi dari sini Hah Rasanya Aku tidak sanggup lagi Untuk pulang ke rumah Mengingat Semua yang telah terjadi Ibu yang selalu Tiap hari menyuruhku Untuk mau Menuruti Semua perintahnya Aku tidak mau Karena aku Masih muda Enggak mungkinkan Aku menikahi Seorang wanita tua Andaikan semua itu Tidak terjadi Di masa laluku Aku akan Giat belajar Aku harus bisa Membuat ibu bangga Dan nanti Jika aku berprestasi Aku akan Menanjutkan sekolahku Ke pendidikan yang lebih tinggi Dan aku akan Membuat ibu Hidup bahagia Bersamaku Aku Mohon Nyai Tolong Kaburkan permintaan Pohon Nyai Suara ibu Ibu kenapa Ibu senang berbicara Dengan siapa Aku harus melihat Kedepan Aku sudah tidak kuat lagi Nyai Hidup penuh Kemiskinan Tolonglah Rubah nasibku Nyai Aku ingin menjadi Orang kaya Aku tidak ingin Lagi hidup Susah seperti ini Setiap hari Aku dan anakku Selalu dihina Karena kemiskinan ini Tolong Nyai Aku berjanji Aku pasti akan Menonasi hutang-hutangku Selama ini Aku mohon Nyai Oke Saya akan Merubah nasibmu Dan saya akan Memberikan harta Yang kau mau Berapapun itu Asalkan kau Mengabulkan semua Permintaan Apakah kau mau Apapun itu Akanku kabulkan Nyai Aku akan Merubah hidupmu Menjadi Janda kaya Dan semua Yang akan Kuberikan hari ini Tidak akan Aku minta Di kemudian hari Tapi Hanya dengan Satu syarat Kau Harus mau Merilakan Putramu Satu-satunya Menikah Denganku Saat Dia telah Berumur 25 tahun Tapi Tapi Nyai Persyaratan yang Nyai Minta kepadaku Itu Tidak mungkin Nyai Puteraku masih Sangat kecil Dan di saat Puteraku berusia 25 tahun Tidak pantaslah Dia menikah Dengan Nyai Usianya Sangat berbanding Apakah Kau tidak ingin Merubah hidupmu Menjadi Janda kaya Jika Kau tidak Menempati Janjimu Maka Putramu itu Akan mendapatkan Kutukan Dan semua Orang Di wilayah ini Tidak akan Mau hidup Bersamanya Dan dia Tidak akan Menimbulkan Jodohnya Hingga Akhir hidupnya Semua ini Ada konsekuensinya Hari ini Aku akan Memberikan mu Harta yang kau Ininkan Ingat Perjanjian ini Akan selalu Kuingatkan Hingga Putramu Berumur 25 tahun Apa Aku Dipaksa Untuk Menikahi Wanita tua itu Di saat Aku berumur 25 tahun Ibu Kau Sengok kejam Kau Mau mempertaruhkanku Dengan Harta Percuma Saja Jika Aku Giat Belajar Dan Rejin sekolah Ibu Hanya selalu Memintingkan Harta Dan tidak pernah Memikirkan Masa depanku Ibu Tega Ibu Sungguh Tega Ibu Aku Sangat Sedih Andaikan Ibu Tahu Aku Sudah Mendengar Ini Semua Tega 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 Aku Sudah Berumur 24 Tahun Beberapa Bulan Lagi Usia Aku Sudah Meninjak 25 Tahun Aku Harus Bisa Menghindar Dari Perjanjian Yang telah Ibu Buat Bersama Nyai Penyihir Itu Tidak Mungkin Kan Jika Aku Yang Masih Muda Begini Menikah Dengan Seorang Nenek Nenek Hah Lebih Baik Aku Menimah Kutukan Dibanding Aku Menikah Dengan Nenek Nenek Tua Itu Sepertinya Sebentar lagi Hujannya Redah Sebaiknya Aku Menunggu Taksi Di sini Saja Wah Kalau Jalan Kaki Aku Capek Apalagi Tidak Ada Temen Hujan Hujan Sepertinya Enaknya Ngopi Tapi Ya Seperti Yang aku Bilang Tadi Aku Tidak Ada Punya Temen Kan Buat Ngopi Nah Kan Akhirnya Hujannya Sudah Berhenti Sebaiknya Aku Tidak Pakai Payung Lagi Kok Jalanan Sepi Ya Gak Ada Taksi Ya Gak Apa Aku Sabar Saja Nungguin Taksi Di sini Palingan Sementara Lagi Taksinya Lewat Wah Akhirnya Hujan 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 pun Berhenti Sebelum Aku pulang Ke rumah Sebaiknya Aku Mampir Ke cafe Dulu Ngopi Ngopi Sebentar Mana tahu Hatiku Menjadi Lebih Tenang Nih Mobil itu Mengarah Kepadaku Ya Tuhan Apakah Aku akan tertabrak Sekarang Hei Kamu Binggir Kenapa Jantungku Berletak Begitu Kencang Apakah Ini Pertanda Hei Maaf ya Iya Tidak apa Aku yang Minta maaf Sama kamu Aku Sudah membuatmu Terjatuh Kau tidak Usah Khawatirkan Aku Aku tidak Apa Yang Penting Kau Tidak Jadi Tertabrak Oleh Mobil itu Apakah Tidak Apa 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 Kau Terluka Aku Tidak Apa Apa Terima Kasih Ya Kamu Sudah Menyelamatkan Nyamaku Aku Berhutang Budi Kepadamu Ya Ampun Aku Semakin Gergetan Gimana Ini Jangan Lupa Saksikan Drama Lainnya Di Canalku Yang Satu Lagi Vampir Bangsawan Season Season 2 Dan ini Love Story Masih banyak Yang lainnya Yuk Mampir Ke Canalku Yang Satu Lagi Sampai 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 Sampai